Intro Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita Bapak Dr. Mamak Nur Sena didampingi oleh Ibu Syafa dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Intro Apakah ada atau tidak ada paralelisasi antara Allah Tritunggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam konteks dialog teologis Kristen-Islam? Begini, kalau kesebutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kan seperti sebutan bahasa Arab ya. Dan kata itu artinya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi itu juga dipakai oleh buku-buku Kristen, misalnya karya dari Theodor Rabu Kuro yang saya sebutkan tadi, karya dari Abu Ra'ita Al-Tikriti, karya dari misalnya Timotius al-Awal dari Ba'ad, itu ada semua. Tapi kemudian kalau dikatakan paralelisasi antara Allah dalam Islam dengan Tritunggal itu sebetulnya yang disebut Tritunggal itu sifat datiyah. Sifat datiyah itu artinya begini, jadi sifat yang menunjuk kepada self-nya Tuhan. eksistensinya Tuhan. Tadi saya katakan, apa makna dat? Self. Hua datuhu, himself. Itu maknanya dat. Sekali lagi bukan padat datair ya. Nah, dalam pandangan Islam itu ada sifat datiyah, yaitu yang disebut dengan wujud. wujud itu sifat datiyah. Kemudian ada sifat ma'ani, sifat maknawiyah, dan seterusnya itu. Tetapi di sini sebetulnya sifat datiyah enggak dijelaskan dalam Islam. Dalam 20 sifat Tuhan itu kan sifat datiyah, yaitu wujud. Yang lain-lain itu sifat yang menunjuk pada deskripsi tentang wujud. Allah itu ada. Ya, wujud itu sifat datiyah. Seperti apa adanya? Adanya berbeda dengan adanya makhluk. Ya, muqolafatulil khawatis. Adanya tidak diadakan oleh orang lain, tidak bergantung dengan yang lain. Ya muhu binapsihi. Kan itu kan? Dia serba asa, maha asa. Dia bahok, dia kidam, tak berpermulaan, kekal, tak berakhir, berbeda dengan ciptaannya, berdiri sendiri, dan esat. Sifat-sifat ini kan menjelaskan sifat yang wujud tadi, atau sifat eksistensial tadi, atau sifat datiyah tadi. Nah, di Kristen, sifat datiyah itu dinyatakan, diwahyukan, diwedarkan. Dalam ilmu kalam misalnya, Tuhan itu maha berbicara, kalam. Tuhan itu maha melihat, basar. Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha berbicara. Kenapa Tuhan maha bicara? Kenapa Tuhan melihat? Kenapa Tuhan mendengar? Mendengar, melihat, bicara itu kan sifat orang hidup. Di Islam hanya dijelaskan, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha hidup. Bukti dari hidup, melihat, mendengar. Di Kristen, kenapa Tuhan hidup? Ya karena ada roh, makanya dengan sifat melihat, mendengar, hidup itu sudah tercakup dari satu kata, roh kudus. Nah, di dalam konteks kalimatullah atau firman Allah. Firman Allah itu tadi saya katakan tidak hanya bermakna kalam takwiniah, kalam ciptaan. Kalam verbal, tidak hanya itu. Berbicara, iso ngomong, bukan hanya itu. Tapi kuasa, kehendak, itu semua ada di dalam konteks kalimatullah. Jadi ketika Islam menyebut tentang irodat, kodrat, kalam itu sudah masuk dalam sifat kalimatullah. Yaitu pribadi kedua tritunggal. Ketika bicara, melihat, mendengar, hidup. Melihat dan mendengar itu kenapa? Sifatnya orang hidup. Kenapa hidup? Karena ada roh. Jadi tritunggal itu sebetulnya deskripsi dari sifat datiyah ilahi. Sifat eksistensi Allah itu sendiri. Nah kalau yang disebut misalnya maha puasa, maha inima, itu kan sifat fi'li ya, sifat perbuatan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Retur Lema Nurtena dan juga Ibu thìafa. Dan jugaник ber습i biji TV yang sudah menyaksikan acara ini. Inilah acara Bapak Jurubi Menjawab edisi online. Karena Pandemi COVID-19 tidak memzugung kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa. Tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu jam 7 malam Kita selalu mengadakan webinar Dan Bapak-Ibu saudara sekalian bisa Di nomor telepon yang tertera di layar Atau Bapak-Ibu juga bisa daftarkan diri Anda Melalui link Bitly Dialog Lintas Iman Bitly Dialog Lintas Iman Oke, kalau saat itu Saya Joe Bapak-Bapak Nur Sikana dan Ibu Syafa Kami bertiga pamit undur Dan kami selalu berharap Bahwa apa yang disajikan melalui Bapak Nur Pemijawab dan juga Tiga TV Bisa memberkati kita semua Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya